Intro Ayah ini dokter cinta ya bang Ayah kita tidur Bisa sendiri gak? Enggak bisa sendiri Aku semua belajar sendiri Ya yang ngajarin ya dia Jadi aku belajar itu ya Sekarang ambil praktek Jadi ya dia ya Guru aku ya dia Makanya aku bilang pada saat aku bilang Mau belajar jadi apa Ngambil kursus perawatan Dia bilang Aku lebih pintar ngajarin kamu Dibanding kamu kursus gitu Jadi kaki Dan posisi kaki dimana Dimana dia semua yang ngajarin aku Kaki kamu Kaki kamu Kaki kamu Ini gak kamu lupa Ngendu Kalau tikan lampu Ya sudah Biar kalau tidur Gelap-gelap-gelapan Kalau sesuatu nanti lampunya Iya Sih Ya begitulah Rutinitas Abang sebelum tidur 9 tahun tuh aku benar-benar Yang tidak berteman Tidak bermedia sosial Aku Aku Memutuskan hubungan semua Dengan teman-temanku Keluarga Aku Hanya keluarga yang Dekat Orang tua Sudara kandung Dan Benar-benar yang Bukan jadi diriku sendiri gitu loh Benar-benar yang 9 tahun tuh Aku tuh yang Menarik diri Luar biasa Jadi kalau dibilang Kenapa aku gak tau Tentang kabar dia Jangan kan kabar dia gitu kan Kabar kakak sepupuku aja Aku gak tau Aku ketemu dia juga Kakak sepupuku yang dateng Yang memberikan tau Tentang dia sakit tuh Juga Gak ketemu selama 8 tahun Jadi kalau ada netizen yang bilang Kenapa baru sekarang Ya memang Memang seperti itu gitu loh Memang kenyataannya seperti itu Karena saya benar-benar yang Menutup diri Jujur Pertama kali saya bawa dia Pulang Niat bawa dia pulang Saya tidak melihat Dia lupa Kalau itu artis Saya hanya melihat Dia sosok sebagai Mas Ibnu Sebagai saudara-saudara saya Sebagai cita pertama Cita-cita saya Terus Sebagai seorang sahabat Jadi Jadi benar-benar melihat Bagaimana diri dia Dan Dan saya lupa akan Bahwa dia itu Adalah mungkin artis Gitu kan ya Setelah saya bawa pulang Baru Baru Boom Seperti itu Baru saya bilang Aku lupa kamu artis loh Terus gimana ini Aku bilang gitu Cuman Ya udahlah Dicoba Aku cuman memahami Posisi netizen aja Mereka seperti itu kan Karena care sama Mas Ibnu ya Takut Kalau saya mengambil Apa ya Mengambil Kesempatan dan kesempitan Karena aku jujur Aku gak kasih repot Karena saat kita Apa ya Menyayangi seseorang Dengan hati Itu bukan Menjadi suatu beban gitu loh Malah aku menikmati Semua proses yang aku lalui Dengan dia Menemani dia Mandiin dia Ngurusin kebetulan dia Jadi Kayak apa ya Ya aku anggap Kayak Aku sedang bermain Bermain aja sama dia Waktu kita masih kecil-kecil dulu Gitu kan Jadi ya gak ada beban Sama sekali Enjoy aja ya Oke Terima kasih itu hari ini Terima kasih Sudah bertahan Hal ini Jadi jangan lupa Untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya Tombol lonceng merahnya Sampai jumpa